Intro Perpipaan perusahaan air minum bandar masih yang sudah tuha diminta dilakukan pergantian secara bertahap supaya kadalagi mengalami kebocoran atau pipa pecah dan kadalagi merugikan perusahaan tersebut lantaran banyu berasihnya banyak yang terbuang namun memberikan dampak pula pada pelanggan lantaran kadabisa secara normal mendapatkan layanan banyu berasih Perpipaan perusahaan air minum bandar masih yang sudah tuha diminta dilakukan pergantian secara bertahap supaya kadalagi mengalami kebocoran atau pipa pecah dan kadalagi merugikan perusahaan tersebut lantaran banyu berasihnya banyak yang terbuang namun memberikan dampak pula pada pelanggan lantaran kadabisa secara normal mendapatkan layanan banyu berasih demikian dipadakan anggota komisi 2 DPRD Banjarmasin hari Kartono lawan Prima TV jelang tengah hari Jumat 30 Mei 2024 Terkait dengan pelayanan menurut politisi partai Gerindra ini kadab perlu diragukan lagi lantaran setiap ada kebocoran pipa selalu ditenggapi atau direspon cepat oleh pihak PT AM Bandar Masih bahkan perusahaan banyu berasih ini memberikan pelayanan pula dengan menggunakan mobil tangki bila warga kesulitan mendapatkan banyu berasih Hari Kartono menyatakan pernah mendapatkan aduan dari warga di kawasan Sungai Andai Banjarmasin Utara lantaran aliran banyu ke pelanggan hanya bisa dinikmati warga bila malam hari sehingga diharapkan PT AM Bandar Masih bisa memaksimalkan boster yang berada di kawasan Banu Anyar agar banyu bisa mengalir dengan baik ke pelanggan Memang-memang ada aduan-aduan dari masyarakat Sungai Andai terkait masalah air mengalir sangat kecil sekali dan bahkan banyak kalah dengan masyarakat memakai pompa air kami berharap dari PT AM boster yang di Benua Anyar yang untuk ke Sungai Andai mungkin agar secepatnya lah bisa terrealisasi karena untuk pelayanan terhadap masyarakat supaya konsumen kita ini lebih tenang dan kadang-kadang lagi aduan-aduan dari mereka